iOS 17 developer beta udah dirilis teman-teman dan gua nekat install dan juga pakai langsung di iPhone utama yang gua pakai buat harian dan hari ini gua bakal share semua fitur barunya beserta suka dukanya apa aja pertama untuk fitur barunya teman-teman dari sisi desain belum banyak terlihat perubahan ya dibandingkan dengan iOS 16.5 sebelumnya karena ini memang masih developer beta yang pertama tetapi perubahan animasinya itu langsung terasa teman-teman jadi di iOS 17 ini animasinya dibuat lebih slow lebih smooth ya yang memberi kesan sangat lembut ya di pergerakannya setiap pergerakan dan navigasi rasanya lebih fluid dan lebih mulus aja di iOS 17 ini terus untuk kontak poster ini fitur baru yang juga sangat diunggulkan Apple ya di iOS 17 ternyata kustomisasinya cukup banyak jadi masing-masing kontak ya termasuk kontak kita sendiri itu bisa kita kasih poster baik itu pakai foto pakai memoji atau pakai monogram nah yang paling utama tentu yang pakai foto ini yang sama kayak di lock screen ya dia bisa kasih efek depth 3D gitu teman-teman jadi tulisannya ini bisa langsung ketutup rambut ya atau kepala dari foto yang kita pasang dan teksnya di namanya ini juga bisa kita ubah ya termasuk kontak fotonya juga kalau kita telepon mereka atau mereka telepon kita posternya ditampilin fullscreen kayak gini jadi lebih gampang ya lihat siapa yang telepon karena foto dan namanya juga langsung kelihatan jelas tetapi memang di developer beta ini desainnya masih tumpang tindih teman-teman jadi kadang-kadang teksnya ini nutupin teks lainnya jadi ya harap maklum lah ya namanya juga masih beta terus untuk fitur baru live voicemail gue nggak bisa coba karena provider yang gue pakai ya Telkomsel kayaknya emang nggak support fitur voicemail ini tetapi opsi live voicemailnya itu udah ada di settings dan ternyata ini bisa kita atur ya mau on atau off untuk nampilin transcript dari voicemail dan yang keempat ya di message ini fitur barunya banyak teman-teman pertama dari desainnya aja keyboardnya sekarang terlihat lebih bersih ya karena kalau sebelumnya kan ada dua tombol ya disini tombol kamera dan juga tombol apps dan begitu tombol appsnya ditekan langsung muncul deh deretan icon message apps ya di atas keyboardnya ini yang terkesan kayak kotor lah sekarang ini udah nggak ada ya jadi lebih clean digantikan sama satu tombol plus ini yang kalau kita tap ini langsung nampilin menu-menu yang sering diakses ya kayak kamera audio dan yang lainnya dan kalau kita more baru deh dia muncul message appsnya ditampilin berjajar dari atas ke bawah nah gue suka sih perubahan ini karena terlihat lebih rapi ya fitur lainnya menurut gue lebih meng-copy apa yang ada di aplikasi chat populer kayak whatsapp misalnya dimana kita bisa masukin sticker audio ya atau voice chat sampai share lokasi dengan mudah untuk share lokasi kita bisa share tanpa batas atau sampai hari berakhir ya atau selama satu jam nggak ada opsi untuk sekedar share lokasi saat ini dan untuk voice chat uniknya dia nggak otomatis kesimpen ya jadi by default setelah dikirim dan didengerin oleh penerima dia akan hilang sendiri dalam 2 menit kecuali kita tap menu keep ini di sisi penerima juga sama dia akan hilang setelah didengerin kecuali dia tap menu keep juga ribet ya tetapi mungkin ini untuk alasan privasi dan untuk reply sekarang jadi gampang ya tinggal di swipe aja lebih cepat dari sebelumnya yang harus di tap tahan dulu lagi-lagi ini kayak di whatsapp lah ya dan sebenarnya ada fitur transcript voice chat juga tetapi gue belum bisa coba ya atau belum bisa pakai ini di developer betanya mungkin di seri selanjutnya terus sekarang kita juga bisa kasih reaksi pakai sticker teman-teman ada banyak sticker pack yang siap dipakai ya ataupun kita bisa bikin sticker sendiri dan reaksi stickernya pun cukup fleksibel karena kita nggak cuma bisa tap dan kirim sticker aja tetapi bisa resize ya bisa rotasi juga dan langsung di drag and drop di message manapun yang kita pengen dan si penerima dia juga akan langsung mendapatkan sticker di posisi yang sama cuman gini meskipun ini update yang bagus ya di message ini karena jadi makin intuitif kayak di whatsapp misalnya tetapi buat gue pribadi agak sedikit percuma karena gue jarang banget kontak atau komunikasi ya pakai iMessage ini pertama dia nyampur sama SMS yang isinya tuh sekarang di Indonesia ya banyak banget spamnya kedua memang sering pakai WA ya saat komunikasi sama teman keluarga atau rekan kerja tapi ya kalau teman-teman memang sering pakai iMessage mungkin ini bisa jadi update yang menarik nah untuk stickernya teman-teman yang paling gue suka kita bisa bikin sendiri ya dari foto ataupun live foto dengan sangat mudah karena backgroundnya ini otomatis diilangin sama AI dan dia sangat akurat ya terus kita juga bisa tambahkan efek kayak outline dan yang lainnya sayangnya memang nggak ada opsi untuk menambahin teks di sticker ya padahal itu yang bikin sticker itu keren terus sticker ini bisa dipakai dimana aja ya asal kita bisa kasih emoji ya kita bisa kasih sticker karena memang stickernya tuh ngumpul di samping emoji cuman di developer beta yang pertama ini gue tes masukin sticker di WA itu jadinya nggak transparan kecil gitu teman-teman tetapi jadi gede ya dengan background putih jadi untuk saat ini masih belum bagus lah untuk dipakai di aplikasi lain selain iMessage terus fitur baru di FaceTime dimana kita bisa record video ya untuk ninggalin video message saat call kita nggak diangkat ini udah bisa dipakai di developer beta ini jadi enak ya kayak punya voicemail gitu tetapi dalam versi video tetapi fitur 3D reaction yang harusnya ngasih efek 3D ya dan bisa aktif cuman dengan gesture ini gue coba belum bisa di developer beta ini dan fitur standby teman-teman yang juga bener-bener baru hadir di iPhone ya dan jadi salah satu fitur unggulan ini udah bisa dinikmati ya di developer beta dia otomatis aktif waktu iPhone kita charge dan kita letakkan miring dan menariknya dia nggak cuman bisa dipakai dengan wireless charging aja tetapi juga dengan charger kabel itu bisa jadi ya tinggal ditaruh aja iPhone-nya di stand ya terus dimiringin gitu maka standby bakal aktif kita bisa ubah-ubah widgetnya nampilin apa bisa jam, tanggal, info saham, cuaca, dan yang lainnya terus kita juga bisa swipe ya untuk pindah ke tampilan foto terus bisa murni tampilan jam juga dengan berbagai pilihan style ya ya begitulah kalau gue sendiri sih kurang begitu interest ya dengan fitur ini sebenarnya karena agak sayang sih untuk layarnya nyala terus dan juga chargingnya itu harus terus terhubung ya tetapi buat kalian yang nggak ada masalah dengan ini ya itu bisa jadi fitur yang menarik dan kedelapan teman-teman untuk widget sekarang lebih interaktif ya jadi kayak di widget reminder sekarang kita bisa langsung tap aja to do listnya ya dari widget atau widget Apple Music kita juga bisa play atau juga pause musik ya dari widget langsung tanpa harus buka aplikasinya tetapi memang di developer beta ini masih widget aplikasi Apple aja ya yang sudah interaktif untuk aplikasi lain tentu bakal menunggu update dari developer masing-masing aplikasi karena memang disediain ya untuk API-nya dan untuk aplikasi jurnal yang termasuk salah satu aplikasi baru unggulan ya di iOS 17 ini belum ada di developer beta katanya sih baru hadir di akhir tahun nanti jadi kita masih belum bisa coba nah untuk fitur baru di airdrop nih kayak name drop untuk share kontak atau juga content drop ya untuk share konten dengan cuma deketin 2 iPhone gue coba di versi developer beta ini belum bisa aktif teman-teman nggak tahu karena salah satu iPhone gue ini belum disupport atau memang fiturnya memang belum hadir ya di developer beta pertama ini tetapi kalau kalian tahu atau udah berhasil pake fitur ini boleh tulis di kolom komentar nah untuk fitur baru di keyboard ini juga udah terasa ya jadi autocorrectnya sekarang jadi lebih akurat dan sesaat ada garis bawahnya ya di kata yang di koreksi untuk balikin ke kata semula kita juga tinggal tap aja jadi lebih gampang dan ada autocomplete juga ya yang inline langsung di kata yang kita ketik kalau mau pake tinggal di tap spasi aja jadi lebih cepat kayak di Gmail lah ya kalau kalian pernah pake Gmail autocompletnya mirip banget sekarang terus kalau kita ketik bahasa Inggris sekarang juga bisa diperbaiki ya untuk grammarnya mirip kayak di grammarly keyboard jadi kalau ada yang kurang pas grammarnya bisa langsung di cek di sini teman-teman dan bisa dibilang keyboardnya sekarang makin mantap lah untuk di iOS 17 ini untuk di Safari fitur tab group sekarang makin rapi ya dan intuitif ditampilkan dalam bentuk bar yang bisa di swipe terus ada profile juga sayangnya untuk settingnya memang terpisah ya jadi untuk setting profilnya ini di settings Safari dan profile ini membuat kita bisa punya dalam tanda kutip ya Safari yang berbeda atau browser yang berbeda di masing-masing profile yang memang terpisah tabnya, group tabnya, favoritnya, dan historinya dari profile yang lain jadi tiap profile ini seperti kontainer yang terpisah teman-teman terus untuk private browsing sekarang ada fitur locknya jadi mau dipake kita harus unlock dulu pake face ID atau passcode ya dan saat window tidak kita pake dia akan otomatis lock sendiri jadi orang lain tuh gak bisa seenaknya aja buka atau lihat private browsing kita untuk autofill kode verifikasi yang masuk ke email selama kita pake aplikasi email dari Apple ya itu bakal di autofill sama Safari jadi gak perlu buka email manual mirip seperti autofill kode verifikasi yang terkirim ke SMS teman-teman tetapi untuk fitur search di Safari yang katanya baru dan lebih cepat itu belum gue dapetin ya di versi developer beta ini searchnya dari yang gue coba masih sama aja kayak sebelumnya dan untuk fitur baru di Apple Music yaitu collaborate playlist dengan teman ya juga belum ada kabarnya sih baru akhir tahun nanti baru dirilis ya dan untuk berbagai fitur baru di AirPods seperti Adaptive Audio misalnya itu gue belum bisa coba teman-teman karena harus pake AirPods Pro generasi kedua sedangkan punya gue masih yang generasi awal ya dan untuk Apple Maps di versi ini udah bisa download offline maps jadi tinggal tap aja profilnya terus offline maps dan download new map nah disini kita bisa pilih aja lokasi dan area ya yang mau di download kita bisa atur besar kecilnya area yang akan langsung efek ya sama besar kecilnya file size dari map yang kita download dan ini bisa langsung kita lihat disini teman-teman kalau udah pas ya tinggal pilih aja atau tap download nah fitur baru di Siri ini juga sudah bisa dipake ya disini jadi sekarang kita gak harus ngomong hey Siri bisa langsung aja panggil Siri dan dia akan aktif ini bisa diatur ya dari pengaturan untuk back-to-back comment juga udah bisa teman-teman dan ini sangat memudahkan ya untuk ngasih perintah atau pertanyaan lanjutan tanpa harus bolak-balik panggil Siri terus Siri what's the weather today? looks like rain today daytime temperatures will hover around 32 degrees with overnight lows around 24 how about tomorrow? expect partly cloudy skies tomorrow oke make a reminder to go to Jakarta at 10 o'clock in the morning tomorrow oke I added go to Jakarta for tomorrow 10 o'clock yes please spotlight juga dapet update teman-teman sekarang saran di top hitnya ini lebih useful ya dan interaktif kayak misalkan saat cari foto kita disugi juga beberapa opsi seperti one year ago favorite atau recent album ya sebelumnya cuma munculin icon aplikasi foto aja jadi sekarang lebih intuitif teman-teman dan untuk fitur visual look up ini sekarang juga memang terlihat lebih canggih ya karena dia bisa detect nggak cuma foto tapi juga dari video dan informasi yang ditampilkan pun terlihat cukup akurat meskipun nggak semua foto bisa ada visual look up-nya terus di health app ini sekarang ada satu kategori baru yang memang cukup ngetrend ya jadi obrolan akhir-akhir ini yaitu mental well-being jadi disini kita bisa lock emosi dan mood kita bisa dikasih notif juga ya untuk lock 2 kali sehari jadi kita bisa aware perkembangan state of mind kita teman-teman ada kuisioner juga dan berbagai macam artikel lah yang diharapkan bisa membantu kesehatan mental dari pengguna dan untuk fitur privacy serta security ya seperti sensitive content warning itu udah bisa diaktifkan dari settings pilih privacy dan ke depannya kalau kita dapat kiriman foto atau video yang sensitif ya itu bakal dapat warning atau di blur terlebih dahulu sebelum kita putuskan untuk melihat jadi nggak langsung ditampilin gitu aja terus lockdown mode di iOS 17 juga di expand ke semua Apple device termasuk Apple Watch juga dan di fitur accessibility teman-teman ini ada kategori baru yaitu speech di mana kita bisa bikin personal voice ya yang bisa digabungkan dengan live speech untuk membantu bicara dan berkomunikasi saat telepon atau ngobrol dan ini bisa berguna ya buat teman-teman yang mengalami kesulitan bicara ataupun mengalami speech loss dan salah satu fitur baru favorit gue adalah share item atau share air tag jadi kita bisa share tracking ya untuk air tag kita dengan orang lain kayak teman atau saudara jadi satu barang bisa di track rame-rame dan ini berguna ya untuk track kunci misalnya yang dipakai rame-rame kayak kunci mobil dan sebagainya terus di aplikasi freeform ini tool drawingnya banyak banget teman-teman sekarang ada highlighter watercolor brush sampai ada penggarisnya juga banyak banget lah untuk pilihannya ini dan album sekarang lebih pinter ya dalam deteksi orang dan bahkan bisa deteksi peliharaan juga kayak kucing atau anjing cuman memang setelah update kita harus connectin power dulu ya untuk bisa scan wajah di semua foto karena ini bakal balik nol lagi untuk scan-nya dan itu sih teman-teman semua fitur baru yang gue temuin ya di iOS 17 developer beta ini sukanya sih hampir semua fitur utamanya sekarang memang udah ada dan bisa kita coba ya fitur-fitur mayor terutama itu udah bisa semua dicobain terus sekarang juga bisa di install secara legal dan gratis tanpa bayar itu juga jadi suka tersendiri tetapi memang untuk dukanya ya pakai developer beta ini bug-nya masih banyak terus baterainya memang terasa lebih boros ya daripada iOS 16.5 sebelumnya terus belum semua fitur yang dijanjikan juga udah ada disini ya beberapa menyusul di akhir tahun nanti kayak jurnal dan yang lainnya perubahan desainnya pun bisa dibilang masih minim dan yang pasti setelah install beberapa aplikasi banking yaitu minta verifikasi ulang karena terdeteksi diakses dari perangkat yang berbeda dan memang wajar untuk keamanan akun banking kita so far sih proses instalasinya berjalan mulus ya semua aplikasi yang rutin gue pakai bisa berjalan lancar di iOS 17 developer beta ini paling kan beberapa aja yang muncul gliss-nya ya seperti animasinya kasar atau sesekali kayak berkedip gitu teman-teman tetapi gak sampai mengganggu fungsi utamanya dan saran gue sih teman-teman gak perlu ya install developer beta ini sebaiknya menunggu aja untuk sampai public betanya dirilis bulan depan jadi itu ya yang bisa gue share hari ini semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua like jika suka video ini dan subscribe biar gak ketinggalan info teknu menarik seperti ini gue Febian dari Kepungin Tekno Pami dulu sampai ketemu lagi di video teknu menarik lainnya besok selamat menikmati